Selain di Bajermasin dan Tanah Laut, penertiban alat peragak kampanye juga dilakukan petugas Bawaslu Kabupaten Paritokuala. Dalam penertiban tersebut, banyak alat peragak kampanye caleg dan partai politik yang dilepas petugas karena terpasang di pohon-pohon. Pelepasan dan penurunan alat peragak kampanye ini terpaksa dilakukan petugas Bawaslu, dibantu aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, serta petugas dinas perhubungan Kabupaten Paritokuala. Lantaran alat peragak tersebut dipasang secara sembarangan di pohon-pohon oleh para caleg. Penertiban alat peragak kampanye oleh Bawaslu ini dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Kota di Kalesel. Sehubungan banyaknya laporan dari masyarakat yang masuk ke akun Bawaslu Kalesel. Jadi kami berharap sebelum kami menertipkan ini, kami sudah memberi tahukan atau menginformasikan kepada peserta pemilu untuk meletakkan APK-nya itu sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh KPK. Ya, alhamdulillah dari lebih dari 100 yang kami ingatkan, alhamdulillah tinggal beberapa saja lagi. Hampir 60 persen sudah dipindahkan sendiri oleh peserta pemilu. Nah, jadi yang kita tertibkan hari ini adalah sisanya, sisa yang tidak ditertibkan oleh peserta pemilu. Oh ya, titik-titiknya sesuai dengan rapat dominasi kami kemarin. Kita mulai dari Kecamatan Marabahan, terus lanjut ke Kecamatan Cerebon, Rantau Badau, yang paling banyak APK yang kami lakukan. Terus ke Mandastana, Alalak, Anjimu, dan Anjimu Pasar. Tapi, kegiatan penelitipan hari ini, 17 Kecamatan sering tak kami laksanakan. Jadi, kawan-kawan di Kecamatan pun bisa melaksanakan penelitipan, karena mereka juga kami muat di dalam DIM penelitipan mereka. Sesuai aturan, alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat ibadah, pohon, sekolah, dan fasilitas umum. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyis, Ainyus, melaporkan.